Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Cara Nika Baiklah teman-teman, kali ini Nika mau buat sarapan Jadi Nika disini punya indomie goreng Jadi indomie goreng Nika ini ada 2 Jadi biar dia lebih banyak dan lebih sehat saja Nanti Nika mau tambahkan bahan lain Yaitu Nika punya daun singkong Nah ini daun singkongnya teman-teman sudah Nika cari tadi di belakang Jadi ini daun singkong kira-kira satu genggam Ini nanti kita siang dulu Kita ambil yang lunaknya saja batangnya Kemudian selain daun singkong Nanti Nika mau tambahkan telur Nika pakai 3 butir telur untuk 2 indomie goreng Kemudian selain bahan-bahan ini Ada bumbu yang nanti Nika mau pakai Yaitu disini Nika pakai 5 siung bawang merah Yang sudah Nika potong-potong Kemudian 1 siung bawang putih Ada merica Kemudian ada penyedap rasa secukupnya Dan disini ada 1 sendok teh garam Atau sesuai selera saja Dan untuk bawang-bawangnya Kalau kalian merasa ini terlalu banyak Bisa kalian kurangi atau sesuai selera kalian saja Baiklah teman-teman bagaimana cara membuatnya Ikuti terus video Nika selengkapnya Dan yang pertama Langkah yang pertama Ini daun singkongnya kita siang dulu Cara menyiangnya seperti ini Jadi kita pilih Daun yang lebih mudah Nah teman-teman Jika sudah kita ambil yang Daun singkong yang mudah-mudah Jadi kita lanjutkan ke Tahap untuk masak Sekarang kita mulai masak Dan disini Nika sudah siapkan Wajan yang berisi Minyak goreng Kemudian ini kompornya sudah hidup Dan sudah panas ini ya teman-teman Tinggal Nika masukkan bawangnya saja Dan jika bawangnya sudah mulai layu Dan tercium harum Sekarang kita masukkan air Terima kasih telah menonton! 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 teman-teman dijadikan serapan pagi atau makan siang dan sehat tentunya karena ada sayur selamat mencoba ya selamat menikmati